Intro Ketua Bapemperda DPRD Kota Jambi Kemas Farid Alfareli mengatakan Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda DPRD Kota Jambi telah melakukan harmonisasi Dimana ada 9 OPD yang dilakukan harmonisasi Hasilnya ada 24 teran perda yang akan dilakukan penyesuaian dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja Proses harmonisasi itu juga melibatkan Kemenkumham untuk melihat apakah sesuai dengan teknis dan peraturan yang ada Farid menambahkan dari 24 teran perda ini, dua diantaranya harus menyiapkan naskah akademik ulang Sebab bagian yang direvisi lebih dari 50% Sementara sisanya hanya dilakukan penyesuaian saja Selain itu ada juga perda yang dihapus misalnya perda yang dimuat dalam tupoksi DPM PTSP Selanjutnya ada RDTR yang ada di Dinas PUPR tidak perlu dibuat dalam perda namun cukup dengan perkada saja Farid mengatakan 9 OPD yang terdampak diantaranya DPM PTSP Kota Jambi, Dishub, BPKAD, BPPRD, Dinas Lingkungan Hidup, Disperindak, Dinas PUPR, PERKIM, serta Dinas Koperasi dan UMKM Kota Jambi Ada sekitar 24 orang perda yang terdampak Dan itu kemarin kita sudah mengambil kesimpulan dan bersepakat dengan seluruh anggota baku perda Yang tentunya proses ini juga kami melibatkan Kemenkumham Untuk memfasilitasi apakah alangkata ini sudah sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berat Jadi kita sudah sepakat InsyaAllah Suci Mahayanti, Jambi TV